Inilah tujuh dari sembilan pelaku begal yang dikenal sadis karena pernah membuat korbannya kritis lantaran luka bacok. Komplotan ini memanfaatkan jalur lingkar utara kota kudus yang sepi untuk melakukan aksi jahatnya. Ironisnya, anggota komplotan begal yang dikenal sadis tersebut masih di bawah umur dan masih menyandang status pelajar. Polisi juga masih mengejar kedua pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Ini dilakukan oleh sembilan orang dengan mengendari empat sepeda motor dengan menggunakan alat sabit. Alat sabit kemudian dikantongkan ke kepala kubat. Motif dari kejadian ini pelaku mencari sasaran-sasaran acak kepada pengguna jalan yang lain untuk dilakukan atau tersangka ini ingin melukai dan mengambil barang yang dipuasai oleh berbicara. Polisi juga amankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban dari salah satu rumah pelaku. Kendaraan tersebut pun sudah dirubah bentuknya untuk mengelabuhi aparat kepolisian. Henry Agusta melaporkan untuk NET.